Dan National Library of Indonesia and the Provincial Government of West Sumatra for the Tambo Tuanku Imam Bonjol Manuskrip. Congratulations! Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa PBB untuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO menetapkan tiga warisan dokumenter asal Indonesia sebagai Memory of the World Committee for Asia and Pacific Regional Register di Ulan Bator, negara Mongolia pada Rabu 8 Mei. Dua dari tiga dokumenter asal Indonesia tersebut berasal dari Sumatra Barat, yakni Naskah Tambo, sebuah karya sastra sejarah Tuanku Imam Bonjol dan arsip pabrik Indarung I PT Semen Padang. Sejarawan sekaligus dosen dari Universitas Andalas, Unan, Padang, Prof. Gusti Asnan saat ditemui antara, Kamis 9 Mei mengatakan, Naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol tersebut, salah satunya berisi tentang sejarah panjang kemerdekaan Indonesia, masa pemerintahan Hindia Belanda. Di dalam Naskah Kuno tersebut digambarkan bagaimana Perang Padri Dahulu yang pernah dialami oleh Tuanku Imam Bonjol serta orang Minangkabau dan suku-suku lainnya di Indonesia. Apalagi terkait masa Perang Padri Dahulu, informasi yang beredar di masyarakat didominasi oleh sumber dari pemerintah Hindia Belanda. Sehingga, Guru Besar Ilmu Sejarah itu berpendapat, penetapan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengelola lebih baik lagi naskah-naskah kuno dengan optimal. Jadi sebetulnya, ini adalah trigger bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan ya. Tambuh-tambuh lain, naskah-naskah lain sebetulnya ada sangat banyak di negeri kita ini. Mungkin tidak sehebat, tidak seagung dan seluar biasa karya Imam Bonjol ini, tapi ada banyak karya yang lain. Jadi inilah momen bagi kita, terutama bagi pemerintah daerah Sumatera Barat atau Indonesia untuk lebih mengapresiasi, untuk lebih menjaga dan merestarikan naskah-naskah tamu-tamu yang seperti ini. Profesor Gusti Asnan melanjutkan, pengakuan UNESCO terhadap Arsip Pabrik Indarung I milik PT Semen Padang itu merupakan pengakuan atas sebuah maha karya yang hingga kini masih berdiri kokoh di kota Padang. Ia berharap pemerintah dapat memastikan keberlangsungan dengan merawat peninggalan sejarah itu yang selama ini pemeliharaannya belum optimal. Dari kota Padang, Sumatera Barat, Vandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.